Budaya perkenalkan nama saya Raja Zahari dari Agrotenal B4 dengan name 2003-01-189. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bakti pada orang tua menurut agama Buddha. Di dunia ini sering dijumpai anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Mereka sering menyalahkan orang tuanya karena menganggap bahwa orang tuanya tidak memberikan cinta kasih dan perhatian yang penuh kepada mereka. Anak-anak yang tidak berhormati dan tidak patuh kepada orang tuanya, mereka sering mendelik, menghentang, dan membangga orang tuanya. Dan di dunia ini juga sering dijumpai anak-anak yang memakai kebaikan orang tuanya. Mereka tidak menjelaskan pengorbanan yang amat besar yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari jasa dan pengorbanan orang tuanya. Pengorbanan orang tua telah diberikan sejak ibu mengandung, melahirkan sampai anak-anaknya dewasa dan menikah. Bahkan sampai orang tuanya meninggal, orang tua selalu berkorban untuk anak-anaknya, paling tidak dengan pemikiran kehidupan anak-anaknya. Orang tua selalu berusaha mengesanakan kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum pada singgalofada suta dengan baik dan secara ikhlas. Terdapat lima kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu menjaga anaknya berbuat jahat, menganjurkan anaknya berbuat baik, mati anaknya untuk dapat bekerja sendiri, mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya, memberikan larisan pada waktu yang tepat. Jasa orang tua amat besar dan sulit dibalas oleh anak-anaknya selama hidupnya. Dalam Anggul Tara, dikaya bab 4, ayat 2, sanggup dan memberikan perutamaan sebagai berikut. Bila seorang anak mengendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Dalam Dhamma Pada, bab 23, ayat 332, sanggup dan bersabda, Berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap bertapa merupakan suatu kebahagiaan di dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para aria juga merupakan kebahagiaan. Anak-anak seorangnya, misal melakukan kewajibannya sebagai anak dengan sebaik-baik. Dalam Sigalofada Suta, diurahkan mengenai 5 macam kewajiban anak kepada orang tuanya, yaitu merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Bantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Menjaga baik terhadap kehormatan keluarganya. Bertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tuanya dengan sia-sia. Berikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Berawat dan menunjang kehidupan orang tua. Anak-anak seoyanya, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya yang telah tua dengan hati yang tulus ikhlas. Anak-anak seoyanya, menyelenggiatkan kesehatan orang tuanya. Jika sakit, anak-anak seoyanya mengajak orang tua, berobat ke dokter, membantu memiliki obat, menghiburnya, dan sebagainya. Anak-anak seoyanya, membawakan makanan dan minuman yang enak bagi orang tuanya. Anak-anak seoyanya, menyempatkan diri untuk menemani orang tuanya, pergi ke vihara, atau jalan-jalan ke tempat rekreasi. Membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, pasti mempunyai berbagai masalah, termasuk orang tua kita. Anak-anak seoyanya, berusaha membebaskan orang tuanya dari berbagai masalah dan kekhawatiran. Anak-anak seoyanya, menanyakan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya, dengan lemah lembut. Kemudian, anak-anak berusaha menghibur orang tuanya, dengan mengatakan bahwa, semua masalah pasti dapat terpecahkan. Tidak ada problem yang tidak terselesaikan, tidak ada kesulitan yang tidak ada akhirnya. Selanjutnya, anak-anak berusaha membantu mempecahkan masalah-masalah orang tuanya tersebut. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Anak-anak seoyanya, bertutup kata sopan, dan berlakuan baik. Anak-anak seoyanya, menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Yang berarti berusaha menghindari kejahatan. Anak-anak seoyanya berusaha menambah kebaikan dengan berdana dan lain-lain. Anak-anak seoyanya berusaha mempersihkan pikiran dari lobah atau keselakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan. Anak-anak seoyanya berusaha mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam batinnya, latih diri untuk menjadi lebih baik, latih kesabaran, toleransi, simpati, rendah hati, ramah, jujur, bijaksana. Yang memiliki kesederhanaan, hingga memperhatikan ajaran-ajaran sambudah dalam kehidupan sehari-hari. Anak tersebut telah dapat menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Hasil jeripaya orang tua selama hidup merupakan harta warisan yang perlu dijaga agar dapat membawa manfaat. Anak-anak harus memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anak patut melakukan pati dana atau berbuat jasa kebaikan yang telah dilimpalkan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jasa-jasa kebaikan yang dapat dilakukan oleh anak itu antara lain, memanjatkan parita-parita suci, mencetak buku-buku dama, berdana kepada vihara-vihara yang membutuhkan, mempersembahkan jubah, makanan, obat-obatan kepada biku sangha, melepas semua makhluk hidup seperti burung, kura-kura, ikan. Dalam Anggutara Nikaya Baempat Ayat 2, Sang Buddha juga memberikan petunjuk mengenai cara-cara terbaik untuk membalas budi dan jasa kebaikan orang tuanya, yaitu sebagai berikut, Apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang mempunyai keyakinan terhadap tiratana, atau Buddha, dama, dan sangha, sehingga mempunyai keyakinan terhadap tiratana, apabila anak dapat membuka hati orang tua untuk hidup sesuai dengan dama, membimbing mereka untuk memupuk kama baik, berdana, melaksanakan sila, mendorong mereka mengembangkan kebijaksanaan, maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya. Terima kasih telah menonton!